Pemirsa mantan Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, muncul di Markas Polisi Federal untuk bersaksi dalam penyelidikan atas perhiasan dan hadiah yang diberikan kepada Presiden dan istrinya pada tahun 2021 oleh Raja Arab Saudi. Selain Bolsonaro, total 9 orang dijadwalkan untuk memberikan pernyataan secara serentak dan tatap muka di Markas Besar Polisi Federal. Bolsonaro kembali ke Brazil pekan lalu setelah hampir tiga bulan mengasingkan diri di Amerika Serikat menyusul kekalahan dalam upayanya untuk terpilih kembali tahun lalu. Mantan Presiden itu mengatakan dia tidak melakukan kesalahan dalam menerima hadiah tetapi insiden perhiasan itu menodai reputasinya sebagai pemimpin anti-korupsi. Salah satu set perhiasan yang diberikan kepada Ibu Negara saat itu, Michelle Bolsonaro bernilai 16,5 juta reyes atau sekitar 48,6 miliar rupiah disita oleh petugas Beacukai dari tas punggung seorang pembantu pemerintah yang kembali dari Arab Saudi. Beberapa pejabat dari pemerintahan Bolsonaro tidak berhasil memulihkan hadiah perhiasan utama dari Beacukai di Bandara Internasional Guaralios, Sao Paulo. Bolsonaro mengembalikan dua paket hadiah lainnya setelah pengadilan audit federal Brazil memerintahkannya untuk melakukannya. Para pengkritiknya mengatakan hadiah itu milik koleksi kepresidenan dan menuduhnya mencoba menghindari Beacukai dengan menyelundupkannya ke Brazil. Dalam sebuah pernyataan pada selasa 4 April, pembela Bolsonaro mengatakan bahwa penyerahan hadiah menunjukkan komitmennya untuk mematuhi keputusan pengadilan audit dan kesediaan untuk menghormati hukum. Hadiah lain yang diterima dari Uni Emirat Arab berupa senapan dan pistol diserahkan kepada polisi federal. Nusantara TV melaporkan.